Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Grating Vic Lover I hope we are always blessed by Allah SWT Amin Being a farmer is fun for me Being able to entertain can also produce Being a farmer is sometimes no reward done But by being an innovative farmer It turns out many also looking for it Oh tadi ngomong-ngomong Inggris Ternyata sangat sulit bagi saya Kalau artinya salah dalam mengartikan Ditertawai juga tidak apa-apa Yang penting video ini lucu Kurang lebih artinya seperti ini Salam pecinta tin Semoga Allah SWT Selalu memberkai kita Amin Amin dulu Menjadi petani bagiku sungguh menyenangkan Karena disamping bisa untuk hiburan Dan juga menghasilkan Memang menjadi petani kadang dipicingkan sebelah mata Bagi orang-orang yang melihat Karena dianggap tiba-tiba redak tren Tetapi dengan menjadi petani yang inovatif Ternyata banyak juga yang mensarinya Untuk materi kali ini saya memberikan materi yang ringan Tetapi berdampak atau sangat efektif bagi tanaman Mumpung masih hujan Maka materi kali ini adalah manfaat air hujan untuk tanaman Pada dasarnya Allah SWT itu memberi berkah kepada kita Melewati turunnya hujan Mengapa demikian? Karena dengan air hujan yang banyak mengandung berbagai unsur hara Itu menumbuhkan tanaman Juga membuat subur Contohnya ini Tin saya ini saya siram dengan air hujan Ternyata hasilnya bisa subur juga Itu termasuk pupuk yang sangat murah Karena air hujan mengandung nitrogen atau unsur N Atau urea Mengapa air hujan itu mengandung urea? Karena molekel-molekel air dari laut terbawa uap air Menjadi awan dan menjadi hujan Apalagi dengan molekel nitrogen yang senyawa Dengan air itu sulit Namun demikian Allah SWT membuat halilintar petir Ternyata petir juga memberikan berkah bagi petani Atau bagi tanaman-tanaman Karena dengan petir dengan suhu yang begitu panas Maka nitrogen bisa bersenyawa dengan air hujan Sehingga merangsang pembentukan nitrat dan bercampur dengan air hujan Oke sekarang kita bagaimana menyeram air hujan itu ke tanaman tin Air hujan yang akan digunakan untuk menyeram tanaman sebaiknya ditampung lebih dahulu Satu sampai dua hari Hal tersebut yaitu untuk menormalkan keasaman dari air hujan tersebut Normalnya tingkat keasaman air hujan ini sangat bermanfaat Karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dipotokan oleh tumbuhan Dengan menyeramkan air hujan ke media tanam Maka tanaman tersebut Bertumbuhan akar maupun bertumbuhan bagian tanaman atas Akan tumbuh dengan subur Oke demikian tadi sekilas mengenai Berkah dari turunnya hujan Oleh karena itu ada kritik, saran, dan tambahan Selalu sangat saya harapkan Sehingga materi ini akan jauh lebih sempurna dari harapan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani sukses Selamat menikmati